assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hejo salam berkah melimpa ruah hejo 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 yes welcome to come back to my channel hejo sadan oke teman-teman kali ini di depan kita ada handphone xiaomi redmi note 5 yang permasalahannya itu kameranya buruk iya kameranya buruk-buruk ya buruk ya kita lihat iya kalau kalau tuh tuh lihat tuh dia tuh ada kayak kamera piece eh jadinya jadinya kayak kamera piece itu bisa kalian lihat kita coba lagi di pengaturan deh di mode pengaturan kita kembaliin ke asal ke default default pulihkan setel bawaan nih kita coba apakah dia bisa iya udah ya masih tetap aja seperti itu kawan-kawan kalian lihat tuh noise buruk aslinya juga nggak jelas itu ini LL oke caranya sangat gampang sekali sangat mudah sekali kita cukup dengan modal pinset nggak ada pinset juga nggak papa kok yang pasti utama itu obeng lalu cari jarum pacarnya ibunya atau siapa aja buat nonjokin simtry Iya kita pertama buka dulu simtry nya dimana jarumnya ini ini wajib dibuka ya simtry nya ya untuk membuka back cover belakang itu wajib dibuka simtry nya simtry dibuka kita simpan dengan baik kalau kamera depannya bagus ini solusinya gampang sekali kok tanpa pusing-pusing kalian cukup beli aja modul kameranya banyak di marketplace atau bekas-bekasan atau gimana tinggal ganti insya Allah top chair langsung jadi tuh kamera hasilnya ngaco itu kami selet hasil kameranya ngaco kamera depannya kamera belakangnya oke sih kamera depan oke tuh kamera belakangnya ngaco banget Iya udah deh kita lanjut aja yang pastinya simtry nya udah kita copot pakai jarum ini utamanya itu obeng ini pakai kuku aja nih dari sini nih disini udah andalin kuku aja seadanya aja nggak usah pakai yang bahan-bahan yang terlalu ribet dan modal gede atau gimana lah gimana lah Iya teman-teman bisa dirumah sendirian juga Iya udah terbuka ya seperti ini Nah setelah itu kalian copot baut-bautnya ini kebetulan baut-bautnya udah aku copot nih sini kan ada penutup-penutupnya nih ya copot semuanya baut-bautnya copot aja 12345678910 ada baut-bautnya 10 dicopot untuk mempercepat durasi dicopot lalu congkel aja nih pakai kuku lagi jangan dibet-dibet tuh congkel nih soket soket baterainya soket fleksibel charging soket on-off nya ini boleh pakai apa aja bebas kok yang penting dengan hati-hati dan keliti jangan lupa baca bismillah dulu ya udah terlepas ya sudah terlepas ya udah di congkel lagi nih congkel Oh ya kutunjukin ini gantinya nih ini gantinya ya ini gantinya jadi langsung aja ganti jangan ribet-ribet ini gantinya gue simpan sini deh ini congkel nih congkel aja ini gantinya pium ambil yang ini nah jadi ini dua ya ini yang buruk yang buruk ini yang baru yang baru yang bagus yang bagus tinggal dipasang kembali simpel kok teman-teman jangan pusing-pusing tinggal klip aja klip 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 ya udah dipasang kembali Oh ya gue ingetin lagi nih ini flexible sweet antenanya jangan lepas ya kalau lepas walaupun handphonenya normal sinyalnya nggak ada loh yang ini nih dan ini rapiin lagi nih rapiin lagi rapiin lagi rapiin lagi soketnya dipasang kembali tekan aja soket baterainya juga tekan aja soket fleksibel chargingnya tekan aja nah ini pakai kuku-kuku aja pakai apa aja bebas enggak colokin joss B katanya Oke sudah ya sudah terpasang lanjut kita pasang ininya ya kalian bisa lihat hasilnya sabar ya atau kalian pengen langsung hasilnya kita coba langsung ya kita hidupin langsung ya biar mempangkas durasi udah kita langsung aja aja deh please wait please wait please wait iya udah mulai masuk tuh Androidnya udah muncul perbeda by Android kita lihat sama-sama Oke kita lihat ya lama dia ini nggak akan gue skip-skip kita sampai selesai lihat dan jangan nonton setengah-setengah tonton sampai selesai biar enggak gagal paham kita tunggu loh dia sampai masuk ya sabar-sabar-sabar biar dimastikan nah udah muncul tuh kita geser kunci ke atas nah kita lihat nih ya mana kamera nih nih dia kamera nah bisa bandingkan hasilnya dengan yang tadi ini ya bukas gantian nih bukas gantian bukas gantian hasilnya lebih cerah lebih nyata lebih okeh banget gimana ini bukan sulap bukan sihir nyata ini oke terima kasih semoga bermanfaat mungkin kalau untuk pemasangan baut belakang penutup PCB dan covernya mungkin kalian juga udah pasti bisa lah kembali ke cara awal aja wuuh 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 lihat ya hasilnya itu gantinya tuh gantinya nih ini gantinya kunci utama harus memiliki obeng lalu tetonjok tetonjok apa aja lah sekarang kita lah enggak pakai apa oke sekian dan terima kasih salam enjau salam berkah melimpa ruwa hejau 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 yes semoga bermanfaat tunggu video selanjutnya ya